Aksi bagi-bagi uang yang semula berjalan aman seketika nyaris ricu saat puluhan pengungsi langsung berlarian menyerbu seorang wanita demi mendapatkan sedekah berupa uang sebesar 50 ribu rupiah. Tak sedikit warga terlibat aksi saling tarik dorong demi mendapatkan uang tersebut. Aksi bagi-bagi uang dan makanan itu dilakukan khas naengi selaku pendiri dan ketua umum Partai Emas yang merupakan mantan politisi Partai Demokrat. Meski mengundang kerumunan, namun dirinya mengaku hanya ingin menyampaikan rasa empati dirinya terhadap pengungsi. Terlebih lagi, dirinya juga merasakan hal yang sama. Khawatir semakin banyak yang berkerumun dan melanggar protokol kesehatan, petugas yang berjaga di lokasi tempat pengungsian langsung membubarkan keramaian tersebut. Empati saya kepada masyarakat TKI, rasanya persoalan yang sama, persoalan yang sama, setiap pergantian gubernur masih hal yang sama yang saya rasakan. Dan hari ini juga saya merasakan saya korban banjir juga, rumah saya rasanya bukan kali ini juga kebanjiran, dua lantai itu penuh. Jadi saya sangat prihatin dan saya kira kita krisis kepemimpinan di TKI ini, walaupun saya rasa gubernurnya sudah datang meninjau warganya, tapi yang saya maksud adalah bukan hanya tinjauan, tapi action, apa yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi hal yang sama dengan hal yang sama. Seperti itu maksud saya gitu loh, jangan hanya retorika, mendatangi warga, mendatangi orang biar simpati, tapi butuh sesuatu, sesuatu solusi penyelesaian tentang masalah banjir ini saya kira di TKI ini. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.